Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di New Story Republika bersama saya Teguh Pirmansah kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat juga soal dinar dirham dan pada kesempatan kali ini sudah hadir di layar kita Bapak Drajat Wibowo Assalamualaikum Pak Drajat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh beliau adalah ekonom senior dulu tahun 2004 sampai 2008 2009 ya Pak Drajat sebagai anggota DPR di Komisi 11 kalau tidak salah dan waktu itu saya juga jadi reporter saya reporter di Kementerian Keuangan dan selalu sering berpapasang dengan Pak Drajat ketika itu dan kali ini kita bertemu kembali tapi di zona yang berbeda Pak hari ini kita akan bahas oleh dinar dirham Pak Drajat dan kita tahu dalam beberapa waktu terakhir setelah penangkapan Pak Zaim Saidi ya masalah dinar dirham menjadi pembicaraan yang hangat sekali dan ada yang pro dan ada yang kontra yang pro menyatakan bahwa penangkapan Zaim Saidi itu karena memang telah melanggar aturan mengganti uang rupiah sementara yang kontra menyatakan bahwa kenapa harus ditangkap kenapa tidak harus diberikan edukasi terlebih dahulu apa juga bedanya dengan barter misalkan barter koin ketika di alat permainan game di mal apakah itu berbeda dengan dengan yang dilakukan oleh Zaim Saidi nah ini menjadi suatu kontroversi dan hari ini kita akan coba bahas masalah isu tersebut bersama Pak Drajat Wibowo mungkin Pak Drajat bisa memberikan tangkapan terlebih dahulu soal kasus ini Pak apakah benar ini suatu apa namanya suatu kejahatan ya suatu pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh Pak Zaim Saidi kalau kejahatan dalam konteks kejahatan apa yang dipahami masyarakat awam itu tidak ya karena ini tidak ada perampokan tidak ada penipuan apa segala macam ya jadi kejahatan dalam konteks awam tapi kalau dalam konteks undang-undang mata uang itu memang kalau tidak didesain dengan benar penggunaan dinar birham dolar dan sebagainya itu bisa melanggar undang-undang mata uang kalau tidak didesain dengan benar contohnya begini ada satu asuransi dari negara lain dia menerima pembayaran dalam bentuk mata uang negaranya kalau kita ketika membayar premi itu adalah menyerahkan mata uang negara dia maka itu jatuhnya adalah melanggar undang-undang mata uang karena kita menggunakan mata uang selain rupiah untuk membayar premi tapi kalau di dalam asuransi itu ada fasilitas penukaran dan fasilitas penukaran ini sah operasinya sah dalam arti dapat izin OJK maka kita setornya rupiah tapi di catatnya di sana itu adalah dalam mata uang tersebut sama juga ketika kita datang ke bank ketika datang ke bank itu banyak orang datang ke bank membawa dolar membawa euro dia masukkan ke dalam nah oleh bank itu dia tidak menerima dolarnya jadi bank itu mempunyai divisi internasional dimana dolar itu atau kalau dia mau rupiah ditaruh di dalam rekening dolar rupiah itu ditukar dulu dengan kurs artinya disitu terjadi transaksi exchange apa penukaran penukaran uang antara rupiah dengan palas atau rupiah dengan dengan apapun bentuk pembayaran lain kemudian dari situ baru setelah sudah dalam bentuk rupiah baru kemudian bank melakukan transaksi nah disini tidak melanggar hukum karena apa karena bank hanya bertransaksi dalam rupiah sementara yang tadi itu adalah dalam transaksi exchange dan exchange ini mendapat izin dari OJK karena exchange itu harus dapat izin dari OJK jadi tergantung pada bagaimana mendesainnya kalau mendesainnya tidak mengikuti tadi yang kelihatannya kelihatannya sebele dan berdele tapi itulah aturan hukum jadi patokannya harus tetap rupiah base-nya Pak derajat ya patokannya harus tetap rupiah apapun kalau misalkan kita pakai di Nadir Ham tapi tetap harus berpatokan dengan rupiah harus berpatokan rupiah dalam konteks pasaran muamalah apakah hal itu terjadi saya tidak tahu bagaimana yang terjadi di pasar muamalah yang saya tahu Mas Zaim ini sudah lama mempromosikan di Nadir Ham apakah disitu ada exchange kemudian exchange-nya itu apakah apa namanya mendapat izin dan sebagainya saya tidak tahu tetapi apa namanya kuncinya adalah bahwa patokan transaksinya itu kita harus tetap rupiah itu di dalam undang-undang mata uang kalau kita tidak memakai rupiah maka memang ada ancaman pidananya tapi pidananya ini ringan di bawah satu tahun di bawah satu tahun di bawah satu tahun jadi jadi kalau dibilang dia kejahatan itu mungkin tidak bukan kejahatan seperti yang dipahami masyarakat mencuri menembak apa sebagainya bukan ya tapi kalau pelanggaran yang berkonsekuensi pidana ya ada ada pidananya di dalam undang-undang mata uang namun yang perlu kita ingat ya undang-undang mata uang itu kan tahun 2011 ya undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan BI di dalam menegakkan undang-undang mata uang itu selama ini ya itu selalu mengedepankan pembinaan pembinaan karena memang memang itu sangat dianjurkan untuk melakukan pembinaan itu saya beri contoh misalkan pada tahun 2017 itu Gubernur BI pernah mengatakan bahwa transaksi yang menggunakan mata uang selain rupiah padahal seharusnya rupiah itu sebelumnya ada 6-8 miliar dolar per bulan 6-8 miliar per bulan gede loh 6-8 miliar besar itu besar sekali nah kemudian Gubernur BI Mas Agus Marto mengatakan berhasil menurunkan transaksi itu menjadi 1,3 miliar dolar per bulan 1,3 miliar itu masih 18 triliun per bulan jadi tetap besar 18 triliun kan besar jadi tetap besar 18 triliun per bulan dan orang yang melakukan transaksi itu jelas melanggar undang-undang mata uang tapi pertanyaannya adalah apakah ada di antara pebisnis-pebisnis yang rata-rata memang pemain lumayan besar ya itu yang ditahan karena tadi NBI punya datanya apakah BI pernah mengandukan mereka untuk diproses pidana NBI punya tapi selama ini memang gak ada masih gak ada yang terbuka baru kali ini saja Pak Zahim Saidi yang dibuka secara umum ke publik selama sepengetahuan Pak Pak Drajat sendiri kalau sepengetahuan saya selama ini BI lebih kebeminaan di tahun 2017 itu juga Mas Agus sebelumnya bertemu dengan Menteri Perindustrian itu kalau gak salah masih Mas Alehusen ya Menteri Perindustrian juga bertemu dengan pokoknya pejabat-pejabat lain untuk membantu menghimbau para pelaku usaha untuk memakai rupiah ya dan itu juga BI sempat mengeluarkan peraturan Bank Indonesia untuk membuat rupiah transaksi berbasis rupiah itu dan kemudian BI juga kalau yang saya baca di berita itu dibantu pihak Polri juga untuk melakukan pembinaan ke daerah perbatasan pokoknya ke mereka yang masih memakai memakai mata uang asing dan jangan lupa di tempat pariwisata juga banyak yang masih memakai mata uang asing nah jadi apa yang diutamakan BI itu adalah pembinaan dan saya belum pernah mendengar itu ada yang diproses pidana oleh BI ya diadukan ke kepolisian untuk saya belum pernah mendengar karena pelanggaran ini ya jadi kalau pembuktian dari polisi apa yang akan dilakukan dalam hal ini soal kasus Zain Saidi apa soal dia menggunakan itu sebagai alat transaksi atau seperti apa yang nanti akan dibuktikan oleh polisi kalau melihat apa namanya apa yang dimunculkan ya memang hemat saya saya rasa polisi benar untuk menegakkan menegakkan apa hukum menegakkan undang-undang mata uang ya namun tentu pertanyaannya ya dengan ancaman di bawah satu tahun itu dan kemudian juga dengan fakta-fakta yang lain apakah memang kita harus memakai palu bodam gitu loh di sini ya kan fakta-fakta yang lain ini saya saya sampaikan saja ya di daerah perbatasan di Kalimantan di Batam ya itu masih banyak yang memakai memakai mata uang falas ya yang saya saya dasarnya pernyataan Gubernur BID itu tadi 18 triliun sebulan itu orang masih memakai uang falas kemudian iya artinya ya oke lanjut Mas Drajat bulan Desember kemarin Desember tahun 2020 itu di salah satu kita itu ada pedagang di daerah Kalimantan di perbatasan dia transakinya memakai ringgit tapi dia juga menjadi nasabah BRI gitu dia gak ditangkap gitu loh jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus menangkap semua orang karena ini kan apa memang unsur pembinaannya jadi pertanyaannya apakah masyarakat di perbatasan masyarakat di Batam dan mungkin juga masyarakat di Bali mungkin juga loh ya karena apa namanya waktu saya di Bali ya kita kan sering ke Bali ya ya itu pernah melihat juga orang bertransaksi dengan dengan mata uang asing dan juga apa namanya kuotasinya juga dalam mata uang asing walaupun ada kuotasi rupiah ya maksud saya adalah bahwa ini memang memang kita perlu menegakkan undang-undang tapi di dalam penegakan hukum sendiri dan di dalam undang-undang itu sendiri itu kan unsur pembinaan itu sangat penting gitu dan itu sangat bagus buat persatuan masyarakat kita jadi mas Raja tetap mendorong ini agar kedepankan pembinaan ya unsur pembinaan dibandingkan dengan unsur ya palugodam tadi mas Raja kalau misalkan apa namanya apakah ini ada unsur untuk memujuk memojokkan pihak-pihak tertentu mas Raja yang memiliki pemahaman yang berbeda saya tidak menyebut ini tapi mungkin mas Raja bisa mengejuantakan sendiri saya tidak mau terlalu jauh berspekulasi dulu sekarang tetapi saya mempunyai catatan mengenai penggunaan undang-undang nomor 1 tahun 1946 ya undang-undang itu memang memang apa ancaman hukumannya 15 tahun mengerikan gitu ya pasal 9 kalau gak salah saya bukan ahli hukum untuk menafsirkan itu akan tetapi ya kita kan ini kita satu bangsa ya kenapa kita harus seperti itu gitu loh kenapa kita harus saling saling gebuki sesama 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 anak bangsa gitu loh kecuali loh ya kecuali mas Zain ini orangnya memang apa penjahat atau apa mungkin lain ya penegakan penegakan hukumnya ya merampok atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya yang memang dalam bayangan awam masyarakat itu jahat tapi kalau 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 ini adalah hal-hal yang sifatnya muamalah ya sifatnya muamalah itu apa perlu sampai sampai undang-undang seperti itu yang dipakai gitu kan jadi akhirnya menimbulkan rasa tidak nyaman gitu dan saya ingin mengingatkan Kapolri menyarankan kepada Kapolri Pak Jenderal Sikit ya kalau beliau bisa bijaksana lebih mengayomi kan Polri kan mengayomi dan melayani ya lebih mengayomi bijaksana lebih membina itu akan akan bagus bagi apa bagi the fabrics of our nation bagi apa namanya jalinan persaudaraan di bangsa kita itu akan lebih bagus karena kalau kalau pakai palu godam hanya untuk seperti ini itu orang akan curiga akan muncul macam itu yang harus kita hindari oke tapi ada satu hal yang menarik kalau kita berbicara soal ini kan Mas Zaim sendiri bukan pertama kali bicara soal dinar dirham sangat cukup banyak dia juga memiliki buku yang cukup soal pertarungan antara termasuk soal dolar versus emas ya dolar versus dinar nah kalau kita melihat dari pemikirannya Pak Zaim sendiri bahwa ada ada yang ibaratnya tidak benar dari sistem keuangan saat ini dalam penggunaan uang-uang yang berbasis kertas berbasis yang itu tidak stabil dari sisi volatilitas dan itu sangat merugikan dan tahun 2019 kalau tidak salah ya saya juga pernah mendengar berita bahwa ada upaya gerakan kembali ke emas gerakan emas di dunia sendiri dan itu membuat khawatir dolar secara global nah menurut mas drajat sendiri kalau kita berbicara soal mata uang sendiri apakah mungkin kembali kita kembali ke penggunaan emas mata uang emas nanti suatu saat nanti mas drajat dalam dunia ini segala sesuatu serba mungkin ya serba apa serba mungkin lah kita dulu nggak pernah ada yang nyangka Trump bakal jadi presiden jadi presiden juga iya 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 benar tapi apa namanya bahwa kritik terhadap sistem pembayaran sekarang ini kritik terhadap ketidakadilan di dalam di dalam dolar di dalam transaksi mata uang inflasi apa namanya spekulasi begitu tinggi rupiah bisa naik turun sedemikian volatile itu itu memang sudah banyak dan saya sering mengkritik di dunia sudah banyak yang ekonom-ekonom ternama dunia itu yang mengkritik hal tersebut jadi apa yang dilakukan Mas Zain mengkritik itu saya rasa bagian dari diskursus akademis yang memang 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 harus kita tumbuhkan gitu loh supaya kita makin cerdas makin kritis gitu ya namun tentu memang kita harus melihat ada juga aturan-aturan perundang-undangan yang membatasi gerakan kita gitu ya jadi ketika apa ketika apa keberpihakan terhadap dinar dirham itu diwujudkan dalam bentuk transaksi nah itu kita harus harus cerdas di dalam mendesainnya seperti yang saya sampaikan tadi ya jadi rupiahnya mungkin ditukar ke dalam di dalam emas ya sama seperti seperti yang di depan tadi mengenai bagaimana bank maupun asuransi melakukan nah kalau desainnya itu itu sudah sesuai tentu tentu tidak akan ada apa namanya sisi hukum yang yang dilanggar tapi kalau desainnya nggak sesuai tentu akan ada sisi hukum yang dilanggar tapi ya sekali lagi itu tadi kadang anak kita melanggar jelas tapi masa selangsung kita ceder gitu kan nggak unsur pembinaan tetap mas rajad berulang kali menekankan bahwa memang unsur pembinaan harus dikedepankan daripada unsur ya palugodam ya mas rajad oke mas rajad mungkin pertanyaan terakhir mas rajad kenal dengan pak zaim sendiri mas rajad kalau kenal dekat enggak tapi tahu karena mas zaim itu kakak kelas saya di IPB satu tahun menurut mas rajad sosok beliau itu seperti apa orang yang memang dari awal itu sangat apa sangat teguh ya bergerak di didang civil society ya beliau aktif dulu di LKI untuk membela konsumen aktif di WALHI untuk membela lingkungan dan kemudian bersama pak Emil Salim pak Ismet Hadad banyak lagi lah pak Jamaludin itu mendirikan lembaga Ecolabel dan kebetulan saya pernah menjadi direktur eksekutif di lembaga Ecolabel Indonesia di LEI waktu itu sebelum saya ke DPR dan tapi saya enggak sempat ketemu waktu di LEI dan mas zaim itu kalau enggak salah entah saya lupa itu dia itu salah satu pendiri tapi yang jelas dia itu pengurus DPP Partai Amanat Nasional tahun tahun 99 sampai 2000 kalau enggak salah cuma satu tahun karena mungkin orang seperti dia mungkin enggak betah di politik enggak betah di politik jadi Mas Derajat lumayan lama Mas Derajat ya ya dan dan Mas Zaim itu ya saya enggak kenal dekat secara pribadi sih tapi yang saya tahu dari teman-teman yang dekat dengan dia ya orangnya memang baik enggak neko-neko begitu ya dan yang jelas beliau itu cukup berjasa lah untuk mengembangkan mengembangkan civil society di Indonesia dan itu salah satu alasan bagi saya untuk menghimbau kepada Kapolri menghimbau kepada Polri utamakan pembinaan dan juga mungkin ditangguhkan penahanan Mas Zaim mengembangkan jasanya lah baik baik terima kasih Mas Derajat atas waktunya Mas Derajat lain kali kita akan mungkin akan ngobrol kembali soal dinar dinam ya terima kasih Sobat Rebo demikianlah perbincangan kami dengan Mas Derajat Wibow beliau adalah ekonom senior di Indef juga pernah kemudian di sebagai anggota DPR 2004-2009 bersama saya Teguh Firman Sah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb